Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburu Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Kamis Putih 14 April 2022 Injil hari ini diambil dari Yohanes Bab 13 ayat 1 sampai 15 Kita diingatkan bahwa tubuh dan darah Kristus adalah makanan jiwa kita Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Engkau mengingatkan kami bahwa tubuh dan darah Kristus adalah makanan jiwa kami Hari ini kami kenangkan Yesus Kristus yang merayakan perjamuan akhir Mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya Dan dijadikan makanan rohani bagi siapa saja yang percaya padanya Kami mohon perkenankan kami merayakan misteri ini dengan pantas Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Indonesia Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sebelum hari raya pasca mulai Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir Ketika mereka sedang makan bersama Iblis membisikkan dalam hati Judas Iskariot anak Simon Rencana untuk mengkhianati Yesus Yesus tahu bahwa Bapak telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil segala kain denan dan mengikatkannya pada pinggangnya Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan engkau hendak membasu kakiku Jawab Yesus kepadanya Apa yang kuperbuat Engkau tidak mengerti sekarang Tetapi engkau akan memahaminya kelak Kata Petrus kepadanya Selama-lamanya engkau tidak akan membasu kakiku Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasu engkau Engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan Jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tangan dan kepalaku Kata Yesus kepadanya Barang siapa sudah mandi Cukuplah ia membasu kakinya Kan ia sudah bersih seluruhnya Kamu pun sudah bersih Hanya tidak semua Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu ia berkata Tidak semua kamu bersih Sesudah membasu kaki mereka Yesus mengenakan pakaiannya Dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Nah jikalau aku Tuhan dan gurumu Membasu kakimu Maka kamu pun wajib saling membasu kaki Sebab aku telah memberikan Suatu teladan kepadamu Supaya kamu juga berbuat Seperti yang telah kuperbuat padamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Tubuh dan darah Kristus adalah makanan jiwa kita Setiap kali merayakan perayaan Misa pada hari Kamis Putih Di saat saya mendramatisir adegan pembasuan kaki para rasul Saya membayangkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Yang begitu mulia turun mencuci kaki para rasulnya Sesudah ia membasuhi kaki para rasul Ia bertanya kepada mereka Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat? Kau menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Jikalau aku membasu kakimu Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu Pernyataan Yesus ini selalu menjadi tantangan untuk saya Apakah saya sanggup meneladani Yesus Kristus? Membasu kaki bukan saja soal membersihkan kaki jasmani Tetapi melayani sesama agar mereka menjadi bersih Menjadi suci, menjadi layak di depan Tuhan Membasu kaki semua sesama membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati Apakah saya sabar dalam melayani sesama secara kusum melayani mereka yang selalu menyakiti hati saya? Apakah saya sungguh menyerahkan diriku secara utuh? Didorong oleh perasaan cinta melayani semua orang Termasuk mereka yang secara emosional agak jauh dari saya? Di saat saya duduk dan membasu kaki dari para rasul Bagaimana reaksi hati dan pikiran saya? Di saat saya amati jari-jari kaki dan telapak kaki mereka yang sangat kotor Dan ada luka-luka juga di sana Dengan jujur saya katakan bahwa Kadang saya temukan diriku sungguh jauh dari sikap Yesus yang penuh cinta dan penuh belas kasihan Pernyataannya, aku telah memberikan satu teladan kepadamu Supaya kamu juga berbuat yang sama Sungguh satu tantangan yang berat bagiku Karena itu, pada kesempatan ini Saya berdoa memohon ketaban dan penyerahan diri secara total kepadanya Semoga ia memberiku kekuatan dan kesabaran Pada perayaan hari ini, kami seputi Kita juga mengenang dan menghidupkan kembali Apa yang sudah diadakan Yesus Kristus sebelum ia menghadapi kematian Ia mengadakan misa pertama bersama muridnya Roti dan anggur yang dipersembahkannya pada malam itu Dirubahnya menjadi tubuh dan darahnya Pada malam itu ia berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku Yesus Kristus sudah perintahkan para rasul dan para pengikutnya Termasuk kita hari ini Untuk mengadakan misa Sebagai peringatan sekaligus menghidupkan kembali Apa yang sudah pernah dibuatnya Jadi di saat kita melakukannya Di saat itu juga ia hadir secara rohani Kekuatan rohani dari tubuh dan darahnya Yang kita makan dan minum pada hari Pada waktu komunio Akan sangat menguatkan tubuh jasmani kita Perayan hari Kamis Putih Adalah juga sebagai perayan untuk memperingati para imam Hanya para imam Berkat sakramen imamat Yang sudah diterimanya pada hari takbisannya Boleh mengadakan misa Tanpa imam kita tidak bisa mendapat sakramen maha kudus Karena itu kita berdoa untuk para imam Agar mereka selalu setia pada janjinya Dan selalu melayani sesama Sesuai dengan teladan hidup Yang telah yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus imam utama Marilah saudara saudari dan anak yang terkasih Bersama Bunda Maria kita berdoa Tuhan sadarkanlah kami Agar selalu dengan penuh hormat menerima tubuh dan darah Kristus Yang adalah makanan jiwa kami Dan percaya sungguh Bahwa Yesus Kristus hadir dalam sakramen maha kudus Dan kami pun selalu setia mengikuti teladannya Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus orang sakit Dan segala aktivitas kita sepanda hari ini Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan berkudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton